Terkuap pekerjaan N suami yang tega membunuh istrinya sendiri M di rumah kontrakannya di Jalan Cikedokan, RT 01 RW 04, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Kamis, 7 September 2023, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sempat beredar kabar kalau N adalah seorang pengangguran. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh teman sekolah M, Alia Ameilia. Kakak kandung M, Deden Suriana akhirnya buka suara. Ia menyebut N bukan pengangguran. Pria tersebut bekerja di sebuah perusahaan, sambil menyambi sebagai ojek online. Lalu sementara M bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Said Hasan mengatakan N kesal karena penghasilannya lebih rendah dari M. Jadi pelaku sakit hati oleh faktor ekonomi, karena berdasarkan informasi yang kita dapat bukan masalah cemburu. Bukan, enggak ada pihak ketiga ya, pelaku sakit hati karena perkataan dari korban, kata Hasan. Sang istri diduga memiliki penghasilan lebih besar dibanding suami, hal ini juga dibenarkan Hasan berdasarkan informasi yang dia dapat. Diduk rumah tangga M dan N sudah berjalan sekitar 3 tahun, mereka telah dikaruniai 2 balita masing umur 3 tahun setengah dan 1 tahun setengah. Hasan menambahkan, keduanya sebelum terjadi pembunuhan kerap terlibat cek cok mulut. Terima kasih telah menonton!